Satuan Reserse Kriminal Polrestabes, Surabaya, Jawa Timur menetapkan satu tersangka atas peristiwa alkohol maut yang menewaskan tiga musisi band. Tersangka merupakan bartender dari bar tempat kejadian perkara. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim Jatan Rasatres Krim Polrestabes, Surabaya akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus tewasnya tiga musisi band akibat minuman keras oplosan yang terjadi pada akhir Desember 2023 lalu. Pelaku adalah seorang bartender di tempat para korban meminum miras. Dan dalam kejadian ini, satu orang yang merupakan penyanyi juga mengalami kritis. Penetapan tersangka ini berdasarkan tiga alat bukti dan temuan adanya zat metanol di dalam minuman yang disajikan untuk korban. Dalam kasus ini, warga Karangpilang, Surabaya ini dijerat dengan pasal 388 KUHP tentang perbuatan menyebabkan hilangnya nyawa dan pasal 204 KUHP yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi produsen miras oplosan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa belasan saksi baik dari keluarga korban, rekan korban yang ikut minum malam itu, serta beberapa karyawan bar. Terima kasih telah menonton!